Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh halnya banyak focus pindah jadил anak-anak pepat menghancur aku kudemaban itu kan terus nyaman nyaman akalnya, nyaman imannya nyaman rasuannya serah kepikiran itu penting Bismillahirrahmanirrahim ngaji yang menuruti perintahnya Allah kok ketika aku izlanin kamar yang menuruti perintah Allah kumpul manusia suwe-suwe tapi kumpul manusia itu salah nabi kumatku akhirnya kumpul pas mulang pas jago selera-seleranya dipeduk mesti khadu nafsi apa khadu agama rai-rainya kira-kira kotongan pokoknya pengiraan menghentikan kok gak dinisbat itu hakikat mustamir jadi hakikat yang berkelanjutan Allah ketika menghentikan matahari fungsinya apa ya asyamsu walqomaru bihusbah tapi nak uangmu beda-beda dinisbat sholat itu apa sholat itu lakabiratun problem illa alal khasi'in nah khasi'in orang-orang yang yakin setiap saat ketemu pengiraan tentu setiap saat ketemu pengiraan kan kondisi terbaikan pas sholat wah aku ketemu pengiraan nampas rokok kan kondisi terbaik saya kalau ingin kau ngambil monggo wah itu anak kira sholat tapi kue kurang bakal ya saya ngonong-ngono kanji nabi terus putu dari awal nganggap sholat ditegir ke buddh pas sujud banyak ulama yang mbak Zubar sampai kapudu itu tersiksa terus nyewon santrini jenis pak jenirin juga jubuk naik hikam jadi dijubuk malaikat Israel itu sampai maus hikam jadi gak nyaman usahin karena baru saking seneng ilmu sampai kapudu itu gak nyaman sampai sini jadi sampai ini Israel sampai sini sampai hikam kue orang mah bukacar ketan otak ya Allah orang-orang yang selalu berkeyakinan tapi ulama disini bukan jadi ya sudah tapi sholat lalu gue paham jajal kiai kiai rekam saya di sini-sini para maghrib terus lagi jahar terus kromo adhan itu selalu selalu misalnya direkam maksa nanti dia melayu gue ini tegas jepule ayo gaya ini coba jepule yang anggap sholat prop yura kabir tapi agak yakin ya sengora berarti seng al-lazina gununa an-an-an-an itu nabi yang anggap sholat aku cek duyam saya itu pengagum sholat meskipun kalau jarang imam itu kalau itu pengagum sholat kalau badak kitab khusus sholat kok itu nabi yang anggap sholat kalau bilal notok dalam dulu itu kan masyur jadi bilal kalau sudah waktu sholat sebelum adhan itu notok dalam ini as-sholat as-sholat ya Rasulullah aku nabi itu sengora arifna ya bilal arifna dari kata aroha yuri hui rohatan arih kula aturi apa gak kaya istirahat sih ya ya bilal ya ya gak kaya istirahat terus sengora itu sengora itu sekali keluar dari dalem nabi itu ramah-ramah tapi siapa yang anggap sholat itu takok itu rafah kok gak kenal nabi yang anggap sholat sangking usulnya nabi sehingga sahabat itu nabi yang anggap sholat serangan wanita kok karena itu tadi sudah sangking isek ini pengeran itu masyir karena hulam ya arifna itu yang ditiru saya ternyata ahli jenel abiti yang berburu khusyial yang berburu kesemper berburu yang berburu yang berburu yang berburu yang berburu yang jatuh sholat yang berburu jawabannya muka-muka saya kalau saya jawab saya muka-muka yang nabi saya sangat menghormati pengiran Dewi Nabi umpamu aku rawat diberat umatku normalnya siwakan tak wajib yang ketemu pacar ketemu presiden yang ketemu pengiran berokokan ya Allah ya Allah amit 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 totten mae amit 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 bagi yang luas berb existential bagian Youas dan bicara video sudah berkata jadi, berkata berkata setahun ayah jauh Untung, jauh kusabatin kusuk jadi diwajah ilah sumurih partainya berarti kusabat kusuk diwajah samarih berarti sajaratin sajar berarti kusabat 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 kusab itu ada yang berpengarang itu orang-orang yang berpengarang yang berpengarang paham ya, jadi mulut-mulut itu ada yang senang, mereka mulang mereka mulang itu mereka mulang itu orang itu itu wali tapi tidak berbeda kalau mulang itu jadi orang itu rapati terus nanti kalau tidak dibakas dari itu ya dibakas dari ilmu kalau dibakas jadi nanti tanduran itu ada sisi wali ini, saya mau panen-rapan kejadian itu ada yang berpengarang jadi umur ilah samarihi idah asmarwayan iku innafizhalikum laayatil dikaumi yukminu jadi kalau tidak kapitalist buah kelah saya berpengarang itu mental kapitalistik apa mental yang berpengarang mental kapitalistik jadi itu saya marah ini dan kalau saya berpengarang itu itu sumber akhlak ini loh kelakuan ini itu saya marah ini jenis-jenis aku yaudah kira bakal marah tapi tetap tidak 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 marah ini ya jokohnya kelakuan ini saya marah ini innafizhalikum saya marah ini ayat ini jadi ayat dari ayat ini jadi ayat ini dari ayat ini dari ayat ini yang berpengarang yang mengatasi kudra wa ta'ala yang mengatasi tangi sangka kubur akhirnya tangi sangka kubur ya itu biji itu kan ditanam tanah apa biji itu ditanam tanah justru baru ditanam malah jadi tumbuh tumbuh ini yang menusul itu ditanam tanah tapi justru itu tumbuh tumbuh banget lah lagi anggap tiap ada biji tumbuh anggap Allah yang menunggu setelah ditanam di tanah berarti Allah yang menunggu membangkitkan manusia dari kubur jamenya apa jamenya tadi ketika biji tumbuh itu tidak ada ikhtiar manusia sama sekali semua itu sentuhan kudra Allah ketika kita mati jadi sentuhan kudra Allah tidak karena tidak ada ayat begitu banyak tapi gara-gara tekem pas nantur biji ingin panen itu tekem kapitalis seperti itu rawang Indonesia dan Amerika harusnya kubur itu sudah dibuktikan bukti biji sampai pengeran ditubuh kubur berarti kudra Allah tidak terbatas biji di Indonesia di Eropa di Papua berarti kudra Allah benar-benar tidak terbatas jumlah yang banyak itu tidak ganggu kudra Allah bisa tanggiman itu wali karena tekemun itu wali serasa wiridhan itu malah wiridhan terus mener terus mengerjakan rohobo yang pengeran justru wiridhan terbatas paling sejam baru kesel memang jadi lebih provokator yang terbatas jadi karena saya c apenas 10 orang yang berfungsi di ayat dengan ayat ayat juga itu di ayat adalah di ayat- ayat yang berbukti di ayat yang dari ayat yang di ayat yang dari ayat saya bisa mencari sayang dan api saya jadi enggak Allah itu mampu jika zaman biji ditanam ya berapa lagi diri berapa tadi jadi biji itu kan khabar Allah saya ini jadi lebih lemah Tidak tetap dalam kendali Allah Subhanahu Wata'ah Di kaum yang lain, kaum yuk minun akan iman Khusus dan tertentu Kaumun yang yuk minun di dikriklan Kasebut, kenapa menjadi Ayat hanya bagi mereka yang iman Karena mereka yang ingin mengenai Kaumun yang yuk minun, itu alamun Tafi'u, mereka yang ingin mengenai Kaumun yang yuk minun, itu alamun Tafi'u, itu alamun tafi'u, yang mengalami Manfaat kabih, dia kelawan Iqilah ayat, iman Dalam iman, namun orang itu Baru dikhilafil, kafir Dari ayat ini, dari iman itu Normalnya, kalau orang mu'min Kaumun itu dianggap ayatnya pengiraan Kalau tidak menganggap ayat, berarti kafirin Tapi aku tidak perlu Ngafir-ngafir orang, bahwa yang jelas Iman itu yang dikatakan, normalnya Meniklah ayatnya di kaum yuk minun Dikhilafil Jadi, kalau yang ngerak itibar Berarti mentalnya Tapi tidak perlu dikafir, rondok Khusus dan tertentu Kalau yang akan yuk minun di tingkatan Di antara yang harus yuk minun Ini alamun tafi'u, yang alam manfaat kabih Dia kelawanan ayat, yang dalam iman Dikhilafil kafirin dan berkata selamat menikmati 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 tapi itu umumnya ngomong orang yang ngomong orang yang ngomong orang yang ngomong orang orang yang ngomong orang yang ngomong jadi maknanya itu tidak jalan salah jadi kan mulai disek maknanya itu terjemahan setelah ma'buddha dihakkan orang yang disembah secara benar kecuali orang yang jawa maknanya hak itu wajib jadi orang yang keliru ini orang yang pengirangkan hak disembah orang yang pengirang masir tapi itu juga tidak pintar-pintar maksudnya maknanya itu tidak rapati benar, tapi baru ikhlas benar saja, orang pikirannya ada macam-macam jadi kadang salah itu baru orang yang ngomong orang ikhlas-ikhlas tapi tetap orang yang salah biasanya orang ikhlas kan tidak rapati pintar maknanya aku kohadir kira pintar tidak bisa ikhlasnya jadi logikanya kan orang yang pengirangkan wajib disembah berarti tapi tidak tapi rapati rapati wajib saya tidak rapati maksudnya ini tidak terjemahan tapi itu ulama buddha bihakim tapi aku kalau tidak bisa jadi wajib untuk araba itu bihakim bihakim itu bisa nyelong pertama padahal araba itu jelas bihakim seperti jawa itu orang yang seorang yang seorang yang seorang tapi itu sebarukan penting itu sebarukan penting benar kalau ada yang mengiritan ya kayu ya kayu ikhlas mandi yang fase ya kayu ya kayu yang cari me ya kayu yang mau ya kayu saya ya kayu maupun ya kayu itu jadi berarti bergantung untuk saya kejammer saya kejangan saya 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 ingin mendengar Mesir itu bisa mirip yang serbanan itu masih bisa merupakan karena serbanan itu adalah penampilan ada yang terjadi saya tahu ya buktinya penampilan seperti ini pas pidato serbanan, bareng pas hajut kalau malah orang padahal kitab-kitab kesunatan itu pas jadi kita tahu itu penampilan kalau tidak fair kan mau pas pidato peminyaan, pas sholat malah orang-orang orang-orang jadi kita kena ikhlas itu gak baik jadi itu maksudnya orang-orang peminyaan khusus khusus tapi yang mau ini bodoh saya tahu itu senang jadi kalau ada Arapaicin itu senang saya tahu itu senang malah itu senang sampai nangis ada yang tidak berlaku itu benar-benar ada yang tidak berlaku jadi orang-orang tidak berlaku ya orang-orang tidak berlaku hanya berlaku kalau peminyaan disalahpahami kalau peminyaan dilaporki nabi itu peminya itu unik nabi itu masih banyak orang-orang yang kafir orang yang apa yang itu mengalir? kalau aku senang aku atau mengalir? makanya aku ganggu orang senangnya mengalir? yang senangnya yang senangnya yang mana yang senang ya, orang-orang ini yang berlaku di ruangnya aku mulai juli rapam itu mengalir? misalnya dari wangi mulai ini terus paham kan jenang mas? terus paham terus paham misalnya itu jenis sumbo ternyata jenis paham jenis sumbo jenis paham jenis paham jenis paham jenis paham jenis paham mereka paham mereka mau trabalis peminya itu peminya itu itu mungkin saja tapi pengiran tidak perlu buat saja tapi bahasa itu sesah pengirannya sering mengisahkan yang berlaku jadi itu susah aku itu pengirannya kalau pengirannya itu yang mengisahkan pengirannya apa? jadi asafu tidak susah susah tapi pengirannya ditandingkan kalau aku mencari ahli tafsir tidak bisa disaingi ahli tafsir kalau terjemahkan saya mengisahkan orang Islam saya mengisahkan mengisahkan orang Islam mengisahkan tafsir yang mengisahkan itu mengisahkan tapi mau mengisahkan orang pengirannya rahmatnya saya mengisahkan saya berhormat saya berhormat karena banyak yang sama kalau kalau aku mencari ya pas yang mencari misalnya seperti yang dianggap tapi itu saja di bab yang lain misalnya mereka menghormati sahabat sampai sahabat ditulis itu kita senang karena itu khasnya ahli senang tapi apapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa tapi apapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ditulis nama-nama sohabat aslinya punya tradisi menghormati sohabat itu yang menghaskan kita beda dengan siah kan kita menghormati semua semua sohabat tapi ini pasti lah mereka beda dengan kita pas dipisahin ya oleh males tapi pas saya aja luah-luah itu jelas tapi kalau dipisahin jancuk ya oleh males jancuk asal pas loh misalnya ada orang ibu, kok tikus? rauhnya malas, kok cahaleng rauhnya? kudupas 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 rauhnya malas, ya kudupasnya rauhnya malas orang bilang, rauhnya malas, rauhnya malas, sakturuh namu gua pak itu susu, gimana? susu kudupas karena aku seneng bisa disampaikan karena ini gua males, gua kuala terwe aku yang para pengiran dilawan untung orang tau gak gua hak gua gak gua tuntas pangeran itu dilapori nabi musa jadi orang seneng gua mangkel loh jangan dikira gua seneng aku terus gak mangkel orang seneng gua mulai disini mangkel loh ya dengan gaya masing-masing tapi ini hati ramangkel, gak repot ya ini hati itu ramangkel loh kayak orang Arobi itu orang kaji nabi khutbah cerita kiamat orang Arobi itu mangkel nabi ku bie cerita kiamat orang Arobi itu orang Arobi itu itu masak akal ya nah sahabat itu ya sampai dikiamat tapi Arobi itu ya Rasulullah wajin kan cerita kiamat orang Arobi itu orang Arobi itu lalu mata saat terus kiamat itu kata pas khutbah nabi gua semangkel loh orang nabi gua ngapik nabi gua jauh bangna karena waktimu waktimu kan cenelek tenang maksudnya nabi gua senjelas itu gak jawab mas gak jawab itu tetap khutbah terus suhabat itu debat oh nabi gak midanget malah ini tidak ngeris pok orang suhabat singa analis kariha memang nabi gak suka makanya gak ngeris pok baleninnah corong deso maka saat sampai tiga kali akhirnya nabi gilemra gileman jawab